Sriwijaya FC ditundukan pelita Bandung Raya 1-2. Kekalan ini diwarnai aksi protes fans Sriwijaya FC yang kecewa. Mereka menghadiahi pengurus klub pakaian dalam dan memajangnya di tribun atas Stadion Jakabari. Penyerang pelita Bandung Raya, Bambang Pamungkas, berhasil menjebol gawang Fauzi Toldo. Melalui Sundulan dengan memanfaatkan umpan silang dari Mohamad Rifan di menit ke-21. Tim tamu pun unggul 1-0. Tidak berlangsung lama, Sriwijaya berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat penalti Lanchinekone setelah pelanggaran di kotak terlarang. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Di bawah kedua, kedua tim mendapatkan sejumlah peluang. Namun pada menit ke-83, tim tamu kembali unggul. Kembali, Bambang Pamungkas berhasil menjebol gawang SFC. Skor 1-2 bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, fans yang menamakan dirinya pencinta Sriwijaya FC mengelar aksi protes berupa pemberian hadiah pakaian dalam untuk pengurus Sriwijaya FC. Sebelumnya, mereka memajang celana dalam laki-laki dan pakaian dalam wanita berjajar di sepanjang tribun barat bagian atas Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pengurus dianggap gagal mengangkat prestasi Laskar Wongkito yang sebelumnya begitu dominan di persepak bolaan tanah air. Dalam hal ini, kami minta kepada Bapak Presiden Klub, Sriwijaya FC, bahwa kedua orang manajer dan diri kerbuangan ini, sudah dua musim ini hasil kita terpuru. Dan mereka sepertinya nggak punya malu. Makanya kami menyediakan penutup kemaluan. Fans Sriwijaya FC berjanji akan kembali menggelar aksi dengan membawa celana dalam yang lebih banyak lagi saat Sriwijaya FC menjamu Persib Bandung 5 September mendatang.